Terima kasih telah menonton. 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 Tidak lucu. Ini adalah proses tubuh kembang. Dari benih, ditanam, kemudian lu ngeliat, mulai tumbuh, 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 dan akhirnya berbuah. Manusia juga gitu. Gua percaya masing-masing dari kita itu adalah dari lahir, dilahirkan sama ibu-ibu kita, ada yang memang direncanakan, ada yang gak sengaja. Kamu adalah hasil kesalahan, nak. Kesan banget. Keliatan muka-mukanya. Tapi gua percaya dari lu lahir sampai suatu saat lu nanti jadi penghuni tetap San Diego Hills, atau kalau yang muslim ala azar memorial gitu ya. Atau kalau yang gak punya duit tebak ke rumah lu. Itu ada satu proses tumbuh kembang yang terjadi di dalamnya. Lu punya fitrah untuk bisa jadi sebaik-baiknya lu. Tapi kadang-kadang kita gak sadar fitrah kita. Fitrah itu terkait dengan, Tadi kan ditanya, cita-cita lu apa sih? Berapa diantara lu semua yang cita-cita lu sama persis dengan lu ada disini sekarang? Sama persis. Sama? Lu cita-citanya apa? Graphic designer. Graphic designer? Ya Allah, hebat banget sih. Aku pengen jadi graphic designer. Ya itu realistis sekali. Gua lebih realistis. Gua dulu percaya banget gua bakal jadi astrolog. Sampai pada satu titik gua gak tumbuh-tumbuh lagi. Dan kesukaan gua jaman dulu adalah, Udah. Tetap gak bantu. Ini selesai sudah cita-cita gua. Itu semua udah suka menertaukan penderitaan orang. Tapi satu hal yang pasti ya teman-teman. Cita-cita itu bisa berubah tapi misi itu gak bisa berubah. Misi hidup ada alasan lu diciptakan, ada alasan lu dibuat sebagaimana lu sekarang. Whether you want to believe it or not is true. Gua percaya banget dan gua bisa bercerita panjang tentang itu. Proses tubuh kembang seseorang itu ditentukan oleh tiga hal. Dan gua akan membahas tiga hal itu disini. Pertama adalah bicara soal, Kok ini masih virus? Cepet aja, cepet. Bawa nih. Gua biji mangga. Gua mau jadi duren. Gua mangga so. Mangga. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Jadi gua bukan termasuk orang yang percaya kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Prep, bohong. Lu harus tau proses tubuh kembang lu sesuai dengan seeds. Yang kedua itu soil. Untuk supaya seeds bisa tumbuh kembang, dia butuh medium. Medium itu disebut sebagai soil. Soil lu sekarang namanya dandong group ini. Iya kan. Bagaimana interaksi antara soil dan seed itu penting banget. Itu menjadikan apakah satu perusahaan akan jadi ya begitu doang. Atau jadi keren banget lu jadi situ. Oh like go. Can I work there? Interaksi antara keduanya. Dan dua interaksi ini dipengaruhi oleh yang mau ketawa. Belum lucu. Akan dipengaruhi banget oleh yang namanya weather. Oke. Nah tiga interaksi ini. Kita gak punya kontrol atas apa yang terjadi di weather ini. Tapi kita punya kendali atas seeds. Kita punya kendali atas. Kita mau dimana sih Sob. Untuk bisa menjadikan proses tubuh kembang ini sempurna. Sesuai dengan fitrah blok. Untuk tumbuh kembang. Konteks gue bicara passion itu bukan untuk asik-asiknya doang. Itu untuk memahami proses tumbuh kembang. Kenapa passion itu penting? Tadi gue minta lu untuk melupakan apapun yang lu pikir tentang passion. Dan gue minta teman-teman disini untuk mulai pada satu hal yang lebih simple dari itu. Yaitu. Gue gak maksud yang itu. Gue maksud bahkan dalam kesendirian. Bahkan dalam performance lo yang menurut lo paling buruk. Lo merasa dimampukan. Pada saat sudah selesai. Lo kangen penyak melakukan itu lagi. Dan masa-masa momen-momen terbaik dalam hidup lo. Selalu berkisar dengan aktivitas itu. Ingat gak? Ada gak? Coba try to not think. Try to feel. When was those moment? Pada kondisi apa? Aktivitas itu adalah core dari apa yang gue sebut sebagai passion. Bahasanya. Bahasa yang lu ini. Ini gue tujukan kepada telinga yang ingin lebih paham soal passion. Passion itu terletak pada segala aktivitas yang membuat lo merasa berdaya. Apa? Jodi lagi. Passion terletak pada aktivitas yang membuat lo merasa berdaya. Jodi lagi. Jadi harus berupa aktivitas. Tidur itu bukan aktivitas. Oh. Betul ya kan? Dan apalagi, membuat lo merasa berdaya Lo belum tentu dibilang berdaya Tapi lo merasa bisa, lo merasa mau, lo merasa ingin tahu terus Ingin mempertajam kebisaan kalian lo Pada saat lo ngelakuin itu, teman-teman, apa yang akan terjadi? Secara gak sadar, lo akan lebih konsisten Because you love it Punya pacar dan kumohnya jauh banget Gak kerasa jauh, kenapa? Kenapa lo demen? Jadinya disini muncul apa yang saya sebut sebagai konsistensi Dan hukumnya, kalau orang melakukan aktivitas dengan konsisten Pada satu titik tertentu dia akan mencapai yang namanya Mastery You become piawai Piawai itu kayak gimana sih? Orang, lingkungan sekitarmu melihat ke lo setiap kali ada pembahasan mengenai itu Saya kasih contoh Kalau kita ngomong soal creativity Nama siapa ya Pak Dili pikirannya? Luris Kalau kita bicara soal leaders Nama siapa yang muncul? Bikirannya Luris 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 Jadi teman-teman Proses dari activity menjadi mastery Secara umum Kalau kita baca bukunya Maklum Tadol Dia menyintir sebuah riset 40 tahun sebelumnya Saya lupa siapa yang menuliskan Tapi itu butuh waktu antara 10 ribu Sampai 50 ribu Mastery Untuk dari activity bisa menjadi biawai Lo butuh 10 ribu sampai 50 ribu jam Kenapa beda? Ya kalau lo kakrok lo 50 ribu jam Kalau lo jago itu 10 ribu jam Gini Kalau kita meluangkan waktu 8 jam sehari Dalam setahun itu Kita hanya mengakumulasi sekitar 3000 jam Oke jadi lo butuh waktu Untuk bisa jadi biawai itu Antara 3-4 tahun Kalau benar-benar menganggarkan Sebagian besar dari waktu lo Bisa dibayangkan Kalau lo hanya melakukan itu Satu jam per minggu Gak jago-jago Ada satu bahasan disini Ada dua kata yang penting banget Dan gue minta teman-teman ingat Namanya Desirable Difficulties Apa? Susah Orang lain gak bisa paham Kenapa lo ngelakuin ini Tapi lo ngerasa Gak disusahkan Lo ngerasa Itu desirable banget Lo gak butuh motivasi disini Makanya gue gak sepakat Kalau lo pernah denger Pernah baca salah satu artikel gue The only motivator for you Is you Kenapa? Kalau lo gak temu ini Mau seribu Mario teguh Teguh di Tebuh ya lebih pas Mau seribu Mario teguh dihadirkan Juga gak ada impact-nya Kenapa? Karena lo Melakukan apa yang disebut Sebagai Undesirable difficulties Pada Undesirable difficulties Kalau bisa gue bayar aja Biar lo ngelakuin Jangan gue Pertanyaannya sekarang Udah ngerti ini aja belum? Karena passion itu Bermula dari sini This my friend Adalah journey Of passion Any question dulu Sampai disini Passion Tanpa karya Itu percuma Bahas passion itu Gak usah Setiap saat Kenapa? Lo gak eksekusi Lo ngemen terus Ya kan? Lo bikin menurut gue Passion gue ini Akhirnya si passion gue itu Aduh gue gak jatuh Gak penting Seriously Gak penting Buat perusahaan Untuk lo Ngomongin passion Seperti itu Yang penting buat organisasi Adalah Apa yang lo bisa bikin Itu tugas lo Pribadi Lo punya kewajiban Untuk bisa membawa diri Dari sekedar Mengelakukan activity Menjadi konsisten Dan kemudian Mencapai mastering Apa? Any question Untuk passion Kalau mau bertanya Soal passion Tanyalah sekarang Sebelum gue Maco lengan Clear? Jadi Orang-orang yang mengatakan Passionnya itu adalah Passion gue tuh sebenernya Jadi entrepreneur Mas Gitu Bisnisnya apa? Belum tau Itu gak ngerti konteksnya Passion tuh bukan pengen Paham ya? Bukan Bukan Cita-cita Bukan Bukan Dia Udah ada di dalam Udah ada di dalam diri loh Waktu nyawa lo ditiupkan Udah ada elemen So what you're saying is Kalau untuk mengatasi passion di dalam diri kita tuh It takes time gitu ya It's already in you Kalau untuk tau passion Sebenernya kayak Lo nanya ke gue Dari mana gue tau ini cinta Ayol Pada saat Pada saat Kita tergerak tuh dari sini Kalau gue bukan 50 cm lebih rendah Ya kan Bedakan antara cinta dengan yang satunya Oke perempuan-perempuan Perempuan-perempuan Suaranya mana? Gitu Bedakan itu ya Parti lagi tuh semuanya brekset dan nurjana Ingat Kalau di first date mereka udah sibuk Gimana caranya bisa buka satu-satu Yang namanya baju lo Itu yang ngomong itu bukan cinta Itu yang satu lagi So the guy does not love you Oke Nah passion juga sama Dalam passion itu Gak ada transaksi Bukan transaksi yang terjadi Transaksi itu maksudnya gimana sih? Gue kan udah ngelakuin ini Mana? Gimana? Gak ada Passion is not transactional Makanya waktu itu ada yang lepas Gimana dong? Kalau gue passion gue gak kasihin gue sesuatu Gak bisa memenuhi kebutuhan hidup gue Ya iyalahnya Yang bayarin kebutuhan hidup lo itu Bukan passion Namanya duit Oke Tapi duit itu terjadi Kalau lo melakukan karya Karya itu terjadi Kalau lo punya mastery untuk menciptakan sesuatu Kalau gak ya lo cuma freerider aja Paham? Penjawab? Saya akan lanjutkan sedikit disini Boleh? Udah gak? Masih ada pertanyaan soal passion? Passion alone is not enough Orang ngomongin passion sampe lebaran kadal gak akan ada hasilnya Tapi kamu bisa lihat ini dibagi oleh yang satu ini Pada tataran ini Level paling basic itu bicara soal out food Bicara soal out food itu gimana sih? Yang lo hasilnya apa? Hasil ketikan Kalau sekarang lo bisa ngetik 10 lembar Besok 15 lembar Wah keren lo Naik 50% Tapi pertanyaannya gini Lo gak perlu ngetik semuanya Kan lo udah ada mesin tutup tinggi Jadi ketikan lo itu udah gak ada artinya Output itu tidak sekedar bicara Eh output itu hanya sekedar bicara Apa yang lo hasilkan Sementara yang lebih tinggi dari output Adalah kita gak cuma mikirin itu Kita mikirin juga impactnya Paham? Kalau mau tau impact Tanya 10 orang yang paling sering lo berinteraksi Ada bedanya gak ada atau gak adanya lo? Kalau mereka lebih mendoakan Kalau mereka lebih mendoakan lo gak ada Itu artinya lo gak punya impact Malah lo diharapkan lagi ada Itu sakit banget Paham ya? Pada level ini paling tinggi Itu ada namanya Meaning Meaning apa sih? Meaning itu gini loh Kerjaan lo apa sob? Gue ngajar kan Ngajar SD Lumayan lah IB Gajinya lumayan Bisa lah gue jalan-jalan ke Singapur 6 bulan sekali Satu orang Kerjaan lo apa sih sob? Gue dapat kesimpatan sob Untuk ketemu calon-calon penerus bangsa setiap hari Gue bercerita hal-hal keren tentang bangsanya Untuk memberi mereka keyakinan Bahwa mereka adalah bangga dari bangsa yang keren Dan akan menjadikan bangsa yang lebih keren Anyi Dua-duanya buruk Tapi yang satu Itu sudah menemukan gini Yang satu lagi Gak ngerti Dia cuman ngejalanin apa yang disebut sebagai job description Dia cuman memenuhi apa yang diminta oleh perusahaan dalam itu KPI Makanya gak pernah keren kalau ngobrol yang cuman KPI Itu cuman menjadikan lo good enough Good enough itu bank Biaya Biaya Gue baru nyelesain dua buku Biografinya Nelson Mandela Sama satu lagi biografinya John O'Kane Gue baru sadar ada kesamaan yang gokil banget antara kedua ini Dua-dua Sorry, lu tau mereka? Langsung nambil lo kan? John O'Kane tau? John O'Kane gak tau Oke, John O'Kane itu adalah kontendernya Obama waktu tahun 2008 Dia kalah sih akhirnya dari Republika Ya tapi menurut gue lebih keren dari Mikroni John O'Kane itu senator Dulu itu dia tentara Pernah dipenjara 5 tahun di penjara Vietnam Utara Gue harus tau ya Walaupun gue belum pernah di penjara Tapi gue bisa mengatak Akhirnya cuma diguyur How can you live in a condition like that? Gimana lo bisa melakukan tubuh kembang dalam kondisi seperti itu? Tapi apa yang dilakukan oleh John O'Kane dan Mandela ada yang sama aja Dua-duanya punya kemampuan untuk melihat Dimanapun mereka berada sebagai sarana untuk tubuh kembang Itu udah Kalau dalam bicara soal konteks tubuh kembang itu udah bicara maaf Mereka yang menentukan soilnya Jadi ada beberapa tumbuhan Mereka yang menentukan soil Bilangan 5 adalah bilangan yang terakhir Ya contoh Dua Satu kaga Satu kaga Satu kaga Bilangan 5 Dua Tiga Lima Dua Nelson Mandela melakukan itu selama 27 tahun Dia di penjara 27 tahun Sekarang gini Apa hubungannya lo menemukan 1 bilangan 5 baru Dengan peluang lo untuk bisa keluar dari penjara Nggak ada Tapi dia ngapain membuat penjara To get his mind Shit Dan dia punya makna ada di penjara Itu apa John O'Kane punya cara yang rada-beda Dia Merewind hidup dia Jadi gue kemarin ada kejadian apa ya Lebih jauh lagi gue ketemu siapa ya Apa yang gue rasakan waktu ketemuan ini Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga Pada setelah akhir lima tahun John O'Kane dibebaskan Dia jadi orang yang jauh Lebih tumbuh kembang Daripada sebelum dia masuk ke penjara Penjara bukan memenjarakan dia Bukan mematahkan dia Bukan memperdaya dia Tapi mau menjadikan dia Orang yang awesome Nggak usah mandilah Nggak usah diomongin 27 tahun men Disini sebagian dari lo Mungkin ada yang nggak sampai Di mulai 27 Ada yang di bawah 27 tahun Perlu lo berapa? Perlu Ya 2 tahun lagi perlu bebas 22 5 tahun lagi bebas 27 tahun Ya kan Kalau gue Itu pas keluar gue bunuh itu Semua orang lain Apa yang dilakukan Sama Mandela Pada saat dia keluar dari penjara Kira-kira 3 seterah tahun kemudian Dia jadi presiden Afrika Selatan First ediknya dia Policy pertama dia Adalah memaafkan semua orang Yang membenjarakan dan menyakit diri Gepul You see Itu dua cerita dari dua orang yang dipenjara So Lo Kaga di penjara Tapi lo Kadang-kadang Ngerasa Tempat Dimanapun lo berada Sebagai penjara lo And that is the problem Untuk bisa tumbuh kembang Paham nggak? Lo udah mengkondisikan diri lo As if you live in a prison Kalau lo mau melakukan ini Milik ini PR pertama You need to come to a realization That you are in control of your life Kenapa? Dengan lo punya ini Makanya akan terjadi adalah Satu garis yang beautiful Inilah saya Gue menyebut garis itu sebagai garis karya Atau kreasi Karya atau kreasi teman-teman Hanya bisa terjadi Kalau lo paham milik lo Dan lo udah pencari tahap Mastery Kalau baru mulai menjalani passion Dan lo protes Passion lo kadang-kadang hasilin duit Baru menjalani berapa lama? Tiga bulan Eh ya Allah Itu sama aja kayak lo datang Masuk ke Danone Dan kuat Danone misalnya Lo kerja tiga bulan Terus lo bilang Kenapa? Ini cari kepetnya Kenapa? Gue penggantin dia boleh kan? Pulang aja Semua itu ada prosesnya Untuk bisa jadi karya dan kreasi Yang dipentingkan dari setiap diskusi Tentang passion Dan garis yang ini namanya mission Itu adalah karya dan kreasi lo Yang kita tunggu Yang kita haceh Harap-harap cemas Itu adalah karya lo Gak penting buat orang tentang passion lo So Gak penting Gak penting Gak penting Yang penting adalah Mereka bisa melihat Karya lo apa Ini namanya Mi Sif Question Ngerti? Atau bingung 100 Bingung total What matters in your life Is your creation Kalau lo mau di acknowledge Kejar mastery Kejar meaning Karena kalau lo cuma dapat mastery Lo gak dapat meaning Nama lo wawan Tau wawan Suaminya si Airing Adiknya Atuk Yang punya mobil 78 Kalau lo mau liat Gak jauh dari sini Di Rasuna Said Kantornya KPK Mampir aja Gue tempoh hari mampir Nah sana Wawan mobilnya sebanyak apa Anjing men Banyak banget Gue dari KPK Eh gue boleh liat ya Boleh lo kesini aja Dan gue kesana doang Nanti surat lo doang Ada satu mobil ya Namanya Bentley Ghost Warnanya Bubi Bubi ngomongnya Gak ada bukaan nih Gak ada handle-nya Terus gue bilang Orang masuk dimana nih Terus dia bilang Dasar lo orang kampung Yang paling penting di mobil ini Lo punya kuncinya Kuncinya di deketin Terus nanti dia nanti Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Terus gue buka Akan ada saat gagangnya 12 miliar so Harganya Kalau lo tinggal di Tamsol ya Di tanggal Di Banten Buat kita tuh ya Tadi adalin Seperti orang Gak tau gak Yang disita Sampai hari ini 79 mobil 79 Wah Keren banget Tubuhnya Bapak Wah saya lupa Gitu ya Kalau gue cuman Mengejar mastery Tanpa makna Akhirnya lo cuman Ngejar itu doang Kalau lo cuman Ngejar makna Tanpa mastery Orang baik Tapi miskin Wah dia orang Dikenal sebagai orang baik Siapa? Ya gitu lah Dia udah ngapain Ya dia berusaha Anak lo akan cinta sama lo Istri lo belum tentu Karena susah mulu hidupnya Jadi Maksud Gue ngomong begini Adalah Sangat wajar Kita seneng duit Tapi duit itu harus jadi konsekuensi Duit untuk menjadi tujuan Itu harus konsekuensi You like sih? Pertanyaan? Yes? Jadi kalau mastery itu Kan gak selalu dikwantifikasi Oh gak, mastery itu dikwantifikasi dengan number one Acknowledgement Tadi ada yang dibayar sama Yoris ya? Biar ngomong pada saat ngomong kreativitas Siapa? Yoris Lu dibayar Yoris ya? Kenapa lo ngomong gitu? Karena lo mengacknowledge Dari buku-buku tentang Yoris yang gue baca Lo diakui Paham ya? Dan pada saat kondisi seperti itu Gue jamin hidup lo gak susah Jamin Tanya Yoris hidupnya susah Mukanya aja gak susah mulu Di sini tidak ada pembahasan soal B Pada konteks ini semuanya tentang me Pada konteks ini semuanya tentang everything but me Paham? Kaution Buat penanyaan pertama gak terbukul deh Oke Apa asya? Lo kenapa sih depresnya? Oke Oke Yes Oke itu Pak Yoris Ini gak saya mau nanya kan berarti Seluruh orang itu pasti Dari jangkai sini ya Cuma Buat waktu gue Bukan penyanyi-penyanyi Bukan yang pasti Terus ya mau nanya itu Bisa gak sih Pesanku lebih dari satu Atau Pesanku semua-semuanya Bisa Banyak bintang bilang ya Ya kan Tapi ingat Untuk bisa mencapai mastery Siapa nama? Resli Kiki Sama Untuk bisa mencapai Pialaian Kepialaian Mastery Kita tuh butuh waktu 10 ribu jam Kalau kita mau mengeksersize Semua passion kita Gak bakal nyampe Jadi kita harus naftis Mana dulu yang mau didahulungkan Paham ya? Itu biar Untuk punya pemahaman Bahwa sebenernya gue bisa nulis Kenapa? Karena sebagaimana layaknya Anak-anak yang dibesarkan Tahun 1980 Semuanya harus ikut Ambil tes potensi akademik Masya Allah Misalnya yang tau itu Keluar dari sana Lo diberikan gambaran Lo tuh kayak gimana Lo dipintar dari lo Sampai beberapa tulisan di sana Yang masih gue simpen sampai sekarang Biar bisa tolong Pernih itu Bukan termasuk orang yang Kreatif Kreatif Sehingga jangan Jangan membuat perkara Dengan menekuni Hal-hal seperti Jadi penulis Telat Jadi It takes time Untuk bisa memaster Satu 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 passion Menjadi skills Menjadi satu Asset Hati-hati dengan waktumu Karena Bener-bener itu aja sih Yang jadi penentu kita Speaking about that Ada 3 hal yang gue pengen teman-teman pahami Kalau bicara soal passion Yang pertama itu adalah Time This is your biggest asset Semua orang dapet Waktu yang sama 24 jam Tapi Ujungnya beda-beda semua So Pelitlah sama waktu Kalau lo diminta Untuk mengalokasikan Waktu tertentu untuk apa Tanya The ship really matters Penting gak Buat lo untuk hasil Disitu Ya Dan kedua itu adalah People Percayalah teman-teman 7-21 orang Terdekat dalam hidup lo Itu akan menentukan Model hidup kayak apa Yang lo akan miliki 7-21 tahun ke depan Fakta Orang terpenting dalam hidup lo Your inner circle Itu bukan cuma keluarga Your inner circle Itu adalah orang-orang yang Lo kenal dan kenal lo Lo percaya Dan mereka percaya Jadi Kayak Lo nyebut nama Semuanya gak tahu Gue juga kan tahu Namanya SBI Tapi SBI kenal Gue gak Kirim aja Gue kurang Ya So it's about It's more than just People It's people Who trust other people This is your circle Of trust Oke Dan Terakhir apa coba Please Ya Passion Terjadinya Yes Bantet Kalau lo coba nanem Pohon kelapak Di tanah yang sama Pohonnya mungkin tubuh Tadi gak pernah berboh Lo tanem Mata Lu tahu gak nih Ngomong-ngomong soal pendidikan Ada yang tahu gak Lulusan Sarjana di Indonesia Berapa persen dari total Angkatan kerja yang 124 juta itu Berapa 20? 10 11 Oke Dan lagi S1 ya Lulusan S1 itu 78% Dan ini lebih gila lagi Dari lulusan-lulusan S1, S2 dan segala macam gitu Tingkat pengaburan paling tinggi adalah tingkat pengaburan anak S1 S1 itu tingkat pengaburan nya 11% SD 2,5% Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada penjelasannya SD itu rata-rata mereka jadi guru atau menjadi pekerja yang bekerjanya paru waktu Paru waktu kalau di Indonesia tidak dihitung sebagai pengaburan Tapi gila loh Orang udah spend money sebegitu besar untuk bisa mendidik Lu Mendidik orang-orang jadi terdidik Jadi S1 Tapi hasilnya Peran Jadi kalau lo lulusan S1 Saya kan lulusan S1 minimal Everybody You are responsible For the lives of 10 other people Minimum Jadi kalau lo punya suami Coba adopsin 8 anak Tadi gue lagi ngomongin Adis Baswedan Dia akhirnya menyimpulkan Bahwa something to be done tentang pendidikan di Indonesia Problem pendidikan di Indonesia banyak Tapi kita harus pecah-pecah itu Diawali dengan pendidikan dasar Karena pendidikan dasar itu paling menyedihkan Guru-guru di Jawa Guru-guru terkonsentrasi di Jawa Dan lebih sedihnya lagi Guru-guru di Jawa Itu lebih merasa sebagai pegawai negeri Daripada sebagai guru Di luar Jawa Kurang guru Perbandingannya Yang paling mengerikan itu ada di Daerah Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Bu Vendipul Itu perbandingan antara guru sama murid Satu berbanding 480 Si guru bengek Selesai sekolahnya Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Disatukan di satu kelas 1 Di Irian Kalau lo mau tau Dan orang gila macam apa yang bilang bahwa itu harus di UM-kan Semuanya harus di standar Problemnya Irian ya beda sama problemnya Jakarta Kenapa masih dipaksakan juga Dan ujung-ujungnya tentunya Akhirnya apa yang dilakukan oleh Mas Artis Dia punya pemikiran mereka Teru bahwa Kalau kita tapi satu orang Untuk bekerja 20 tahun Terkadang susah Mau gak kerja Di pedalaman 20 tahun Pedalaman itu maju Jenepoto Bintu Bintai Yang namanya Yang namanya Yang namanya apa Pedalaman itu bukan Bintang 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 Daripada Mencari satu orang yang mau kerja 20 tahun Kenapa gak jadikan ini sebuah penjaman Minta orang untuk mengajar setahun 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 Jadi kita butuh 20 orang Dan gerakan ini sudah bergundir sejak tahun 2009 sampai sekarang Sekarang udah masuk angkatan kesembilan Dan angkatan kesembilan total Pengajar muda tuh sebutan banyak pengajar disana Itu sekitar hampir 500-an orang Ada di 20 panggupan tadi 183 desa Tapi orang yang mendaftar itu sudah lebih dari 50.000 orang Jadi artinya apa? Kepedulian tuh ada Kalau lo menyuarakan Kepedulian lo Orang itu akan merespon Orang-orang pertama yang merespon lo pada saat lo mengatakan Saya peduli ini Siapa yang poinnya? Cucuan satu orang yang datang Keren Satu orang itu adalah titik awal So Lihat Pekerjaan itu bukan sepeda Sarana untuk dapat berbit Lihat pekerjaan itu sebagian bagian dari misi hidupku Ada pertanyaan lain? Yes Teriak aja mas Oh yaudah Tadi kan mas Renny bilang Diri aja kan Amat-amat Amat Amat Apa Ya sempat ikut Tapi TPA ya Terus dibilang Apa Nulis sebagai Kamu jangan menulis Orang kan kadang susah ya Nemuin passionnya gitu Sebenernya apa Nah yang mau saya tanya sebenernya kayak Ada gak sih scientific approach Maksudnya Apakah kita bisa percaya Psychological test itu Bisa kita pakai Atau I mean untuk bantuin aja orang Atau memang cuma kita yang tahu Sebenernya passion kita apa Apakah gak ada Either scientific Atau orang lain yang lebih ahli Mungkin kita bisa bilang ke kita Ya kamu memang passionnya ini ya Or Tuls Ya Tuls 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 Ters karena satu-satunya cara untuk bisa memahami passion lo adalah dengan melakukan banyak hal-hal baru experimentation experiment kalau salah gimana? ya itulah hidup, jangan minta jaminan, gak ada jaminan paham? apapun yang dibantu secara scientific itu hanya untuk sekedar melempati tapi bukan diartikan secara totalitas sebab kesahihannya itu gak bisa gak bisa oke next yes sir apa hubungannya hobi sama passion? hobi itu pengarangannya passion ya hobi itu duit keluar tapi gak ada duit pasnya hobi itu asik tapi gak ada kebutuhan untuk meningkatkan kebisaan dalam hobi itu gak ada desirable difficulties dalam hobi itu cuma asik doang tapi gak ada kebutuhan lo untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi bedanya gamer yang bikin susah orang tua sama gamer profesional yang datangin duit adalah gamer profesional yang datangin duit dia mengukur respond brain dia seperti apa, reflex dia seperti apa dan akhirnya dia bisa ikut kompetisi dan dia bisa dapat sesuatu kalo gamer cuma asik asik kan dia gak merasa punya kebutuhan untuk meningkatkan kebisaannya itu cuma buat dia maaf biasanya menggunakan kata ini kalo terkesan offensive hobi itu sama kayak kalo lo di kamar mandi lah bermain dengan diri lo sendiri gitu itu hobi yang seneng cuma lo yang seneng cuma lo yang seneng cuma lo yang orang lain cuma oh gitu ya asik banget maaf ya maaf itu kasat yes maka sih maka sih mungkin ada enggak enggak jadi emm saya bukan dan mana saya pernah bekerja oh bukan dan mana bisa masuk segini maaf ya jadi kan pernah ada pengetik itu apa dari klien dari pihak kita dari kantor dari Jungsi satu lagi dari PH. Nah, itu tuh, ya sejuruh aku tuh pendidikan tuh penting banget, nyantok banget, yang udah senjala, udah senjala-senjala-senjala. Terus, tiba-tiba di agak ngomongin sama klien, dia ngomongin soal hobi. Dia ngomongin soal hobi, hobinya adalah mobil batu, dia koleksi batu. Terus, tau-tau dari PH, dia cerita aja koleksi soal tekstil segala macam. Dan itu, apa ya, jadi hal-hal yang ngantuk, saya nggak ngerti soal tekstil, saya nggak ngerti soal batu. Tapi, saya bisa ngerasain itu tuh, jadi nggak ngantuk, jadi itu bahkan lebih ampuh dibanding kopi, gitu. Maksudnya kayak, wow, what it's actually, apa kayak, ini apa ya, gitu. Maksudnya, apakah itu passion yang mengembal, gitu, atau itu sekedar orang-orang yang tertarik sama orang yang menarik, atau apa, gitu. Maksudnya, pengen tahu, kayak gitu tuh, what's actually happening? Is it about passion? Excellent, maaf. Ini bicara soal metafisika dan bagaimana kemistri tubuh manusia, bagaimana manusia satu malaise per manusia lain. Dan ternyata, it goes more than what you can see. Ya kan, ada istilah namanya sekarang lagi mulai naik down sejak film Lie to Me, gitu, keluar, micro expression. Bahwa manusia itu incapable of lying. Ada cara-cara untuk bisa melihat bagaimana, bagaimana muka manusia merespon itu. So, you cannot lie. Essentially, you cannot lie. Ada lagi yang bilang bahwa yang namanya cairan respon chemical itu pengaruh banget. Pada saat kita berada di orang yang lagi jatuh cinta, we feel better daripada ada di samping orang yang baru berduka secara mendalam. We think you feel it. That's, that's who we are. We, we're not, apparently, we're not an entirely logical being. Oke? Saya berduga itu ada kaitannya dengan, dengan, dengan hal-hal tadi. Love is contagious. Excitement is contagious. Bayangin kalau dari tadi, kok ngomongnya begini. Jadi, untuk kaitannya, passion. Kita harus merasa luar biasa. Karena itulah kunci dari hidupnya. Oh. Ulang aja, song. Iya kan? Iya kan? So, ya kan? Kita bahkan baru scratching the surface. Ada satu perusahaan, friend of mine yang punya perusahaan itu, tugas dia cuma satu. Dia focusing on one sensory yang seringkali dilupakannya, that is smell. Jadi sekarang dia membantu beberapa perusahaan retail, salah satunya wakai, lu pernah masuk ke toko wakai, it smells different. You just know it's wakai. Some people like it, some people don't like it. Tapi you know what? If you don't like it, you won't even bother to spend too much time di sana. Yang nyebelim adalah orang, pada browsing, tapi gak tahu apa yang di browsing. Iya kan? Menuh-menuhin. Iya kan? Nah, apa yang dilakukan dengan dia? Dia adalah memunculkan, mengkaitkan antara brand dengan smell-small tertentu. And I thought this is amazing. Wow. Iya kan? So, apparently, dimensi yang kita tahu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain, tapi keberadaan untuk berpikir beda, bagaimana persatu. Dan keberadaan untuk melakukan hal-hal beda. It's part of creativity. You need to remember, creativity itu bukan munculnya sesuatu ide brilliant, tapi keberanian untuk memunculkan dan melakukan eksperimen atas banyak hal. Baru dari situ muncul satu yang brilliant. Paham? Itu yang suka orang merupakan, lu, dasarnya lu gak kreatif. Bukan. Lu gak berani untuk mencoba bahkan jadi kreatif. Karena kita dilahirkan itu kreatif. Dari riset mendalam longitudinal yang dilakukan oleh NASA, terbukti bahwa semua anak itu kreatif. 99.9% of children itu kreatif. Singkat kata, riset ini dilakukan awal tahun 70-an, berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Ya, saya lupa tawanya. Tapi tip judulnya pointer-to-to-to. Bentar, if you're interested, I'll share the video. Dia ingin mencari calon-calon engineer NASA terbaik. Dan untuk bisa membedakan mana seorang yang layak bekerja di NASA atau enggak. Karena karena mereka bikin roket untuk orang paling berani. Dan salah satu kaedah penting soal kreatif itu adalah daerah-daerah ingin. Kebisaan untuk memunculkan banyak solusi atas satu masalah. Ya. Contoh. Ini apa sih? Oke. Dalam waktu satu menit, gue minta lu menuliskan sebanyak-banyaknya kegunaan dari Spinole. Satu menit. Mulai dari sekarang. Coba. Contoh ya. Jadi gue bisa buat nulis. Itu satu. Tapi bukan buat nulis kerjaan. Nulis segala itu. Itu enggak. Tetap dihitung nulis. Oke. Yang paling banyak akan dapat buku. coba. Go crazy. 30 detik lagi. 15 detik Siapa yang punya limang? Siapa yang punya sepuluh? Siapa yang punya sepuluh? Siapa yang punya sepuluh? Siapa yang punya sepuluh? Sepuluh? Oke ada dua Lebih dari sebelas? Sebelas? Loh? Siapa yang sebelas? Sebut Siapa yang punya sepuluh? Siapa yang punya sepuluh? Siapa yang punya sepuluh? Satu kali itu aku ngasih ke dia pun Nah ya Congratulations Tunggung tangan dalam Tunggung tangan dalam Tiba ya Itu disebut sebagai nyontek Padahal itu kolaborasi Dalam hidup tidak ada satu budi Orang yang bisa menjadi keren Hanya dengan ikutnya sendiri Sementara itu pas sekolah yang diajarin adalah Semua harus dilakukan sendiri Kata siapa kita masuk harus jam biju Kemudian nanti jam sekian Makan terus nanti Makan siap Itu mirip apa coba? Pabrik Bener kan? Sekarang makanya pada bingung Kita gak kreatif Ya karena itu Juga gak kreatif ini problem lagi Problem yang kita hadapi Kedua, mikirinnya cuma diri dia sendiri Hal paling susah dicari sekarang itu adalah empathy Dan gimana cara ngajarin empathy Kalau gurunya juga gak kreatif Makanya gak kreatif Kemarin gue liat Istri gue marah-marah Dia ngeliat ada empathy Namanya Dini Tapi bukan Dini Dia marah-marah Tua more question Yes Orang-orang kadang-kadang udah tau passionnya apa Dan mungkin Bukan sekarang Mungkin let's say beberapa tahun yang lelah Sudah cukup intens Masjid-masjidnya Tapi Jadi, sama ada please have a, and then bukan jadi first priority, tapi yang untuk melakukan, yang untuk message itu pasti masih ada. Cuma karena sekarang cuma ya bukan first priority-nya itu jadi gak kejadian, ya? Kita berdoakan. Berdoakan saja dia mengumumkan jalan, ya. Kenapa kita harus melakukan apa-apa? Kita gak bisa mengontrol orang lain, ya kan? Kasih aja peluang-peluang untuk berdaya. Kasih aja jadi kesempatan untuk menemukan orang-orang yang berbeda. Karena kadang-kadang segala macam problem menjarah-menjarah yang tadi gue udah bilang. Nasir Mandela Story, remember. You create your own presence. Dan saat gue bilang, gue gak bisa memenuhi kebutuhan gue. Berdoakan aja dalam pencipta. So, sudah dijamin loh kebutuhannya. Tapi kadang-kadang kita yang suka miss karena kebutuhan dari ini. So, I think we can do. Berdoakan saja. Yes. Siapa nama-amu? Siapa? Kalau jatuh cinta? Ada gak yang bisa menceritakan rasanya jatuh cinta seperti apa? I tell you. This is the clue. Kalau ditanya, suruh menceritakan jatuh cinta kayak gimana? Kita bingung. Tapi udah kenapa gue jatuh cinta? Dari cara kenal aku. Dari cara ngeres. Tolong. Masa sih cinta. Bukan kenal. Gak mungkin. Dia gak suka gue lagi. Hal yang sama dengan passion. You know it because you feel it. Orang yang lebih fokus pada menjadi, kalau the best. Kita lupa menjadi authentic. Perjalanan passion itu bukan perjalanan untuk menjadikan diri lo the best. Karena the best ukurannya external. Yang ukurannya internal itu authenticity. Let me ask you this. Do you feel authentic? Atas lo, diri lo, lo ngerasa authentic? Kalau lo bahkan gak bisa merasakan authenticity lo. You know gue nyanyi gue. Lo cuma akan jadi so-so. Ya? Kadang-kadang lo suka iseng. Kita kalau ditanya, apa kabar? Baik. Walaupun lo gak baik. Kalau dia, apa kabar? Saks. Oke? Authenticity, right? Kata kuncinya, lo merasakan konten. Karena passion, itu adalah cara untuk membangkit. Authenticity. And everybody's unique. Ada dua orang yang sama. So, there's no coincidence. Pasti ada alasan. Kenapa lo dengan segala macam saat lo memisahkan. Ya? Authenticity. Dan kalau dalam hubungan lo udah gak merasakan authenticity, udah gak ada exciting. Ya? Cuma bener. Ya? Ya udah mau diapain. Kasihnya kata orang. Itu udah gak jadi hubungannya sehat. Ya? Makanya, kalau dalam passion itu, jangan cuma kayak ingin passion doang. Tapi ngomongin karyanya. Udah, ngomongin passion cukup sekali ini aja ya di ruangan ini selesai. Habis ini semua sibuk mencoba jalan-jalan karya ini. Jalan-jalan karya apa sih? Jalan-jalan karya apa sih? Jalan-jalan karya apa sih? Jalan-jalan karya apa sih? Ya, maksudnya. Yes. Sebelum berkarya nih, maksudnya. Boleh gak, apa? COVID-chart yang tadi tau yang ada di sana. Yang di karyanya sekarang. Boleh, Kak Mak? Ini tolong dijelaskan lagi nih. Gimana kita differentiate. Itu kan kita harus menemukan. Ini, Sam. Dimana passion, people, Terus ada place juga ya maksudnya. Gimana tuh caranya untuk tau ini adalah Place yang gak tepat untuk kita. Which is yang di luar yang di arsir itu. Atau ini adalah kita gak apa ya. Gak passionate enough cuma the challenge. Karena kan kok misalnya kita kerja itu kan Sometimes it's challenging gitu kan. Cuman kadang-kadang mungkin atau saya itu bisa Salah arti. Oh ini bukan buat gue nih. Ini this is not what I want. Padahal sebenernya itu challenge. Nah, gimana untuk Differential bahwa ini adalah challenge Jendak. Gruwa saya. Atau ini adalah simply It is not for me. The same answer, Kiki. Sama pertanyaan. Apakah ini cinta? Atau yang satu. Ya. Intuitively you know. Pada saat lo harus tanya itu udah Ada indikasi bahwa itu bukan. Aduh gue cinta gak ya emang yang orang udah kasih tanya. Karena pada saat lo cinta lo bahkan gak boder mau pertanyaan itu. Bener gak? Ya kadang lo akan cuma Gak amat. Nah terkait dengan diagram ini. Penjelasan simpelnya adalah Lo so, Kalau lo mau main game Kan lo butuh modal ya. Lo mau melakukan sesuatu Lo butuh modal ya. Untuk bisa melakukan semua perjalanan yang perlu disesai. Modal lo sebenernya cuma tiga ini. Time, people, and place. Time itu punya miliki perhatian, miliki apresiasi Terhadap bagaimana lo meluangkan waktu lo. Meluangkan waktu itu juga jadi super pelit di meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu adalah justru dengan Memusahkan perhatian pada saat Apa yang terjadi di saat itu. Jadi presensinya.